Para sahabat, dulu Undang-Undang Desa itu lahir di tahun politik, tahun 2013 lah ya. Dan itu sadar betul bahwa itu momentum politik yang dimanfaatkan oleh para pihak. Dua sisi ya, baik itu para politisi maupun oleh para pelat desa dan perangkan. Jadi memang, yaitu sifatnya bersifat politik. Dan sebelum tahun 2013, kita kan sebenarnya sudah 5 tahun sebelumnya, tahun 2008 itu kami para pegiat desa ini kan berpikir begini. Kalau kita hanya gerakan sosial terus, tanpa political movement, tanpa janggar politik, tanpa memanfaatkan momentum politik, maka kita hanya berputar-putar saja. Dan karena itu, ini penting untuk mencari janggar politik, memanfaatkan momentum politik. Salah satunya ya, kita memanfaatkan jalinan dengan Budiman Juzatmiko, yang maju menjadi legislatif, menjadi DPR pada tahun 2009. Jadi Budiman mengangkat isu desa, didabelnya Cilacap, Banyumas dan sekitarnya. Dan setelah Budiman duduk di DPR, di Komisi 2, maka dia menjadi sebuah janggar politik. Jadi Budiman memainkan peran, memberikan ruang pada kami dan berkomunikasi secara lebih baik dengan Komisi 2. Nah ini namanya politik. Jadi hal yang biasa, kalau politisi punya kepentingan politik, kepala desa punya kepentingan politik gitu ya. Saya sendiri juga, saya dan teman-teman itu juga penting untuk memanfaatkan momentum politik ini. Jadi kalau ada pengamat mengatakan bahwa kepala desa, perangkat desa itu punya motif politik ini kan pengamat yang goblok gitu. Bodoh gitu ya. Mesok analisis politik kok anti politik itu kan tidak menarik ya. Jadi yang biasa, saya sudah berkali-kali mengatakan, harus ada dua sisi. Silakan politisi memanfaatkan desa, silakan. Silakan kepala desa, para juragan-juragan politik termasuk menteri itu memanfaatkan kepala desa menjadi mesin politik. Tidak jadi soal. Tetapi juga harus berimbang bahwa kepala desa juga harus memanfaatkan mereka. Jadi momentum politik, janggar politik ini harus dimanfaatkan. Itulah yang namanya mutualisme begitu. Dan itu politik itu begitu. Itu manusiawi, itu sudah hukum malamnya itu sudah begitu. Yang penting ini kan untuk mencapai tujuan bersama, tujuan kolektif untuk kepentingan desa. Kalau misalnya seorang politisi lalu dapat menang duduk, ya nggak apa-apa. Itu yang biasa. Karena kan ya kekuasaan itu begitu. Bagaimana orang-orang itu meraih kekuasaan, lalu kekuasaan itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ribuan desa. Itu kita punya prinsip seperti itu. Dan tahun ini tahun politik, nanti tambah kenceng lagi tahun depan. Saya nggak tahu nanti pergerakan bulan Mei yang akan datang ini ya. Dan ini saya katakan sebagai bagian dari repolitisasi desa yang sudah saya katakan. Bahwa para kepala desa itu sangat waras dan sadar kalau mereka melakukan aksi, melakukan gerakan, ya itu sedang melakukan negosiasi, tawar-menawar dengan pemerintah maupun parlemen, maupun DPR. Itu hal yang biasa gitu. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa pemilu, pemilu tahun depan, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, itu kita manfaatkan sebagai momentum politik bagi desa. Tentu melalui pergerakan ke belakang desa dan perangkat. Ya kita mengulang kembalilah pengalaman yang sebelumnya. Kita manfaatkan harus berkomunikasi dengan para calon presiden, negosiasi gitu. Jadi ya perkara nanti, apa namanya, janjinya itu dikianati itu soal kesekian, di dusta itu soal kesekian. Tapi paling tidak ini momentum politik ini harus kita manfaatkan secara sadar dan waras. Ya dan kami mendukung gitu ya. Jadi artinya ada gerakan, ada pengetahuan yang digabung, nah itu harus masuk ke ranah politik kebijakan. Jadi ada negosiasi lah. Nanti ada platform yang diusung oleh para calon, baik calon presiden maupun calon parlemen, DPR RI, itu memperjuangkan kepentingan desa ini. Jadi ini apa namanya, supaya tidak hanya dimonopoli oleh satu partai atau satu orang saja. Bahaya itu. Jadi saya sudah mengatakan ya, dan masih akan saya dalami lagi. Jangan sampai ini isu revisi Undang-Undang Desa ini hanya dimonopoli oleh satu orang yang sebenarnya memperalat, mendustai, atau menindas desa. Jadi saya juga pernah mengatakan bahwa percuma kalau masa jabatan kepala desa itu sembilan tahun, tapi dia diperalat menjadi mandor proyek dana desa. Itu sangat tidak menarik. Dan para kepala desa sadar betul bahwa yang mereka perjuangkan itu adalah kedaulatan desa. Kewenangan kepala desa. Jadi kalau tuntutan sembilan tahun, masa jabatan itu hanya menjadi bagian kecil dari itu. Itu bagian dari tendangan politik supaya diperhatikan oleh banyak orang. Dan itu terbukti ketika para kepala desa ngomong sembilan tahun, responnya luar biasa. Yang mencacimaki luar biasa. Tetapi memang itu saya nilai sukses. Tidak jadi soal para pihak itu melakukan kontra itu yang biasa. Tetapi pengalaman sesudahnya ketika ABDESI dan PPDI maupun ABDNAS menuntut 10 persen ABDN untuk dana desa, ini kan tidak memperoleh respon yang rame oleh para pihak. Saya tidak tahu ini. Itu suasana kebatinan politik orang Indonesia itu kan begitu. Jadi artinya kalau ini berkaitan dengan policy untuk kemakmuran, untuk keadilan, orang itu tidak akan peduli. Tetapi kalau soal jabatan, wah itu baru peduli. Itu artinya kita itu miskin politik, tetapi kaya politis. Yang politis ini yang terus-menerus digoreng, tetapi yang politik untuk keadilan, untuk kemakmuran, itu jarang orang mengabaikan. Jarang ya, orang yang menaruh perhatian. Jadi sebagian besar ya, mengabaikan itu. Dan karena itu, ini repolitisasi itu maksud saya, momentum politik ini, yaitu ya pada ranah politik tadi. Ya kalau yang politis itu, ya hanya untuk gula-gula saja lah. Soal masa jabatan itu ya, itu menjadi salah satu fitur. Tetapi yang paling penting ya, memperjuangkan keadilan untuk, dan kemakmuran bagi desa. Jadi, nanti bisa kita galang kembali, ini hari-hari ini meredup, meskipun ya masih ada pergerakan lah, ya minor lah. Nanti setelah ini, setelah April, terutama Mei nanti, saya kira perlu dikeber kembali. Jadi jangan sampai ini, gerakan pengetahuan kebijakan ini, yang itu sebagai bagian dari politik, itu meredup. Ya akan selalu ada, bagaimana gerakan itu akan dikerdilkan, akan diboncengi, akan direduksi, dan sebagainya itu selalu muncul. Itu dilema aksi kolektif begitu. Ada para pihak yang pengen perubahan dengan cara berjuang, tetapi juga ada para pihak yang pengen menikmati kenikmatan tanpa harus berjuang. Dan berjuang itu akan selalu berhadapan dengan kegagalan. Keberhasilan itu adalah bonus. Sementara ada para pihak yang bisa meraih kesuksesan. Sukses, ya suksesnya macam-macam, entah itu dapat duit, atau dapat nama besar, begitu ya, itu dengan cara membonceng. Menjadi penumpang gelap, yang sudah saya bicarakan sebelumnya. Karena itu ini api perjuangan untuk negosiasi dengan memanfaatkan pemilu 2024 sebagai momentum politik ini, itu harus kita jaga terus-menerus ini ya. Dengan tentu dengan sadar dan waras. selamat menikmati.